Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apa yang paling kuat dari dia? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dea Nadine ya. Zody. Iya. Hai. Zody. Disini sudah ada Dea kamu mau tanya tentang apa atau kamu pengen Dea menyampaikan apa yang sudah dia lihat dari sifat-sifat kamu dengan Zodya kamu. Zodya kamu apa sih? Taurus. Sama ini. Antasan suaranya keren banget. Taurus oke. Tanggal berapa? Tahun berapa? Tanggal 7 Mei 1996. 96. Tua banget ya. Iya. Udah bisa sifat-sifatnya seperti apa sudah dipelajari kemarin Dea silahkan. Kemarin ada contekannya. Oke silahkan boleh kasih lihat apa yang sudah di. Jadi sudah ada ininya ya. Chartnya ya. Nah ini dia, ini chartnya Zody. Ini chartnya Zody. Jadi gimana bisa dijelasin? Jadi Zody ini kayaknya Taurus yang. Oh Mbak Dea boleh berdiri disini kali ya Mbak Dea jadi bisa ngasih lihat ya. Jadi dosen dulu. Jadi dosen. Saya dosen. Desen cantik. Soalnya kita kan bingung kan Adin ngelihatnya kan. Apa ini? Garis-garisnya. Ini Zody ini Taurus. Terus sudah gitu disini Mars, Matahari, sama Merkuriusnya ada di Taurus juga. Terus sudah gitu bulannya ini ada di Capricorn. Berarti? Nah ini kan semuanya unsur tanah. Jadi kayaknya Zody ini tipikal orang yang realistis. Terus sudah gitu. Ya itu. Jadi kalau misalnya punya rencana. Itu sebaliknya tadi itu. Jadi dia punya rencana ke depan tapi dia harus tahu semua detail-detailnya perlangkah. Iya. Zody itu tipikalnya kayak gitu. Terus... Zody ada yang mau ditanyain gak Zody? Iya gitu aja. Zody mau nanya sesuatu? Zody? Eh kamu sesuai banget loh buat segmen ini. Jangan tergelam kamu dalam realitas. Zody? Iya. Kira-kira ke depannya saya cocok kerja di bidang apa? Yang sesuai dengan karakter Taurus. Oh oke. Cocoknya di bidang apa profesi? Nah Zody ini yang garis karir tuh di sebelah sini nih. Ini namanya Midheaven. Nah kamu tempatnya tuh di Capricorn. Nah orang yang Midheavennya di Capricorn itu biasanya bagus di kerjaan yang berkaitan sama ngebangun struktur gitu. Terus udah gitu kayaknya bagus mimpin orang. Terus kalau kamu tertarik ke pendidikan mungkin kamu bisa bikin sekolah gitu. Bikin sekolah? Kali gitu ya. Wow oke oke. Pokoknya sesuatu yang pasti gitu. Jadi jangan yang impulsif ngawang-ngawang gitu. Itu cocoknya kayak gitu. Oke. Cukup Zody. Terima kasih Zody. Dia terima kasih boleh silahkan duduk lagi. Jadi gitu. Ada yang mau kamu tanyain lagi apa sudah cukup mungkin tentang... Kita cuma mau tahu ada perbedaan nggak laki-laki sama perempuan untuk Zodiac? Enggak sih. Enggak sama aja. Sebenarnya sama. Jadi yang penting tahu tanggalnya, jamnya dan lain sebagainya. Pacar bintangnya apa? Scorpio. Scorpio. Waduh cocok nggak tuh? Oke. Cocok ya? Kalau Taurus sama Scorpio tuh sebenarnya kan juga posisinya lawan-lawanan. Iya. Di chart. Kalau misalnya nemu kliknya. Itu mereka benar-benar saling lengkapin. Itu magnet banget ya? Asal ketemu kliknya. Jadi kalau misalnya nggak ketemu kliknya. Akan ciong banget sih. Jadinya kalau gitu. Tapi udah ketemu kliknya lah. Udah lama juga pacarannya. Langsung bersemuh-semuh gitu pipinya. Langsung. Cheers. Minum. Oke. Terima kasih dia. Jangan lupa ya tiap Jumat malam akan ada Zodiac on Sarah. Lewat Twitter bisa kasih detailsnya. Nanti sifat-sifatnya dipelajarin. Kalau mau tanya apa-apa sama Dea. Tiap Jumat malam ada di sini. Nadine terima kasih kamu sudah hadir di sini. Terima kasih. Udah punya berapa Nadine? Apa misalnya ada 5 kali? Ada 5? Tenang. Pokoknya udah 12. Nanti baru dapet mark. Jadi memang ada peningkatan di sini. Bagus. Habis nanti mark. Ada gantungan kunci dan lain sebagainya. Gantungan kunci ya tetap. Dea terima kasih. Kita ketemu lagi di Jumat malam minggu depan ya. Oke. Jangan kemana-mana. Masih ada tamu yang lain. Kita hari ini bicara soal fotografi. Ada juga The Nail Ones di sini. Kata-kata secara sehat. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.